Pemirsa Kespangpo Provinsi Jambi bersama Polda Jabi melalui di Treskrim Polda Jabi memfasilitasi pertemuan penyelesaian permasalahan PT. Andri Anantayudistira atau APN Kabupaten Tempo Degabasyarakat. Upaya penyelesaian permasalahan PT. APN di Kabupaten Tempo Degabasyarakat ini turut difasilitasi oleh Kespangpo Provinsi Jambi bersama Polda Jambi dalam rapat koordinasi. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direkskrim Polda Jambi Andri Ananta dan Kepala Kespangpo Provinsi Jambi, Apani Saharudin. Turut hadir perwakilan pemerintah Tempo, Ketua DPRD Kabupaten Tempo, Kanwil BPM Provinsi Jambi, Kadis Bun Kabupaten Tempo, DPM PTSP Kabupaten Tempo, Kades Tambun Jernih, Kades Sungai, Kades Tanah Garo dan perwakilan PT. Andika Permata Nusantara atau APN. Direkskrimung Polda Jambi Andri Ananta Yudistira menyampaikan bahwa dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan, ada dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh saudara EM. Saat ini Polda Jambi dan Kespangpo Provinsi Jambi berupaya melakukan penyelesaian permasalahan tersebut dengan cara restoratif justis atau RJ. Hari ini kami bersama dengan rekan-rekan dari pemerintahan provinsi dan juga pemerintahan Kabupaten Tempo melaksanakan rapat terkait masalah perkara yang terkait oleh LRD Kurat Keringung Polda Jambi. Perkaranya adalah perkara pemalsuan. Dari proses penyelidikan dan penyidikan, ada dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh saudara EM. Dan pemalsuan tersebut berupa surat jual beli yang berasal dari wilayah Kabupaten Rangin. Proses tersebut sampai dengan dikeluarkanlah S.A.M. Yang mana S.A.M. tersebut telah kami cita sebagai barang. Harapannya dari wakilan desa agar perkara ini dapat dimediasi dengan mekanisme RJ. Jadi, tadi kami sampaikan, kami membuka ruang dan kami coba untuk berkoordinasi dengan pihak pelapor. Karena ketika kita bicara restoratif justis, di sini ada pemulihan hak dari pelapor. Kalau di pelapor dengan permasalahan yang mungkin sudah bisa dimusyawarakan, mekanisme ini akan kita lakukan. Tapi yang jelas, tadi kami sampaikan bahwa pendidikan ini akan terus kita lakukan. Dan tetap kita membuka ruang untuk melakukan restoratif justis.